Intro Halo Sobat Getra, welcome back to Gea Getra Channel Dan kali ini kita akan review dan demo unit coffee machine dari Getra Dengan tipe K90L Dan kita juga akan bahas fitur-fitur menarik dari coffee machine ini Tetapi sebelum kita bahas fitur-fitur menariknya Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Gea Getra Dan juga follow Instagramnya Gea Getra di geagetra.id Untuk fitur yang pertama yaitu adalah Dual Calm and Wall Heating System for Much Higher Efficiency Dan untuk fitur yang kedua Mesin ini sudah memiliki bin container dengan kapasitas 1 kg Dan juga coffee machine ini memiliki kapasitas water tank Hingga 6 liter Dan untuk fitur yang keempat yaitu integrated big base Untuk coffee ground dan juga pembuangan air Dan yang lebih canggihnya Yaitu adalah mesin ini sudah dilengkapi dengan color TFT screen with touch button Dengan ukuran 3,5 inci Dan untuk K90L ini memiliki double coffee and milk outlet Jadi sahabat Getra bisa membuat multiple cups one time Karena mesin ini bisa multiple cups Jadi teman-teman semuanya bisa membuat cappuccino dan latte lebih cepat dari apa yang kalian bayangkan Dan untuk fitur selanjutnya adalah Mesin ini memiliki tekanan bar sampai 19 bar And the last panelist Mesin ini memiliki daya listrik hanya 2430 Watt Waktunya untuk demo unit yang akan dilakukan oleh rekan saya Nah sebelum kita untuk mendemokannya Kita akan memasang airnya di sini Kita nyalakan speed powernya Nah di bagian sini Untuk airnya bisa dicopot Seperti ini Kita akan dipasangkan kembali ke sini Nah untuk bagian depannya Ini untuk bisa pembersihannya Untuk saringan air pembuangan Dan kotorannya Kampung di sini Nah jika kita ingin menggunakan pompa airnya Terlebih dahulu kita isi airnya dulu di sini Nah tadi kita mengisi 2 liter air Itu fungsinya untuk membaca sensor airnya Kita isi kopinya terlebih dahulu Kita nyalakan kopinya Nah ini sedang pemanasan Heating Nah setelah pemanasan selesai Dia langsung pembersihan Nah ini kita harus isi airnya dulu Sebelahnya Kita masukkan Selang susunnya ke air bersih dulu Untuk pembersihan Kita pencet Oke Sampai jumpa Nah tadi selesai pembersihan Sekarang kita akan Sekarang kita akan Melihat di sini Dekan menu Lahan Sampai muncul Di sini Di sini ada Range build unit Range build system Maintenance Di sini ada Bef Range build Informasi Range build unit ini Untuk pembersihan Untuk pembersihan Dari Kopinya Range build system ini Untuk pembersihan Sisi ini Maintenance Untuk pembersihan Menurut Dalam unitnya Bef 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 Nah kita masuk Bef 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 black build Disini Saya Kan Ini di bawahnya lagi ada hai 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 nilai 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 dan nilai 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 ini kita setting yang beraturnya, ditaruh lebih lebih saja kalau sudah disetting tinggal kembalikan saja tinggal mau setting yang mana lagi di semuanya sama ini disini disini dan seterusnya nah kita coba untuk setting cappuccino disini ada copy strike nya kita kasih ke strong copy volume nya kita kasih 30 ml copy temperatur nya kita kasih high preview nya kita aktif hot water nya di 0 hot temperatur ini nya kita kasih ke medium saja meal time nya kita kasih 40 50 40 second nah cream time nya kita kasih 15 15 aja nah sudah nah sekarang kita mau bikin coffee nya sudah siapkan susu nya dulu ini kita taruh sini kita masukkan selang susu nya disini nah ambil gelas kita bikin cappuccino ini kita akan mengekinkan selamat menikmati nah, kopinya sudah jadi